Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto bersama dengan Gubernur Jambi Al-Haris dan Unsur Forkopimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi serta masyarakat Jambi melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Falah Rabu 10 April 2024. Bertempat di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga melaksanakan sholat Idul Fitri bersama masyarakat, Gubernur Jambi dan Unsur Forkopimda lainnya. Saat diwawancarai, anggota DPRD Terpilih 2024 itu mengatakan pentingnya merajut kembali tali silaturahmi antar sesama. Menurutnya, barangkali dalam hubungan sosial terdapat miskomunikasi atau kesalahpahaman. Maka oleh sebab itulah momentum Idul Fitri sebagai momen merajut kembali silaturahmi demi terciptanya suasana masyarakat yang tertata dan harmonis. Lebih lanjut, Edi mengharapkan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran agar berhati-hati saat diperjalanan pulang kembali nantinya. Karena ia beserta keluarga besar DPRD Provinsi Jambi menanti kepulangan masyarakat kembali dengan selama. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.